Karena mimpi itu tidak ada mimpi buruk, tidak ada mimpi baik, sedangkan mimpi adalah informasi. Oke ya, mimpi itu adalah informasi. Nah, informasi yang didapatkan ini datangnya dari mana? Datangnya dari alam bawah sadar. Kadang-kadang ketika ada banyak hal yang tidak mampu kita telah dengan cara fisikal, dengan cara mata terbuka seperti ini, kadang-kadang alam bawah sadar itu ngasih infonya melalui mimpi. Nah, mimpi itu datangnya tuh dari dua kondisi. Pertama, datang dari ketakutan. Om Swastiastu, Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua, para guru, para master, mohon izin untuk berbagi. Kembali lagi bersama saya, Jero Ratni, di channel Youtube Pasraman Bali Eling Spirit. Saat ini, saya akan membahas tentang mimpi. Jadi, para sahabat mungkin sering terhubung dengan mimpi dan memiliki definisi-definisi tertentu tentang mimpi. Jadi, mimpi itu ada mimpi buruk dan ada yang mimpi baik. Nah, sebenarnya mimpi itu have no gender, have no claim gitu loh ya. Jadi, tidak ada sebenarnya mimpi buruk, tidak ada mimpi baik. Semuanya mimpi itu adalah pertanda. Semua mimpi itu adalah message. Semua mimpi itu adalah pesan. Semua mimpi itu adalah cara dari alam bawah sadar kita memberikan informasi. Jadi, mimpi sama dengan informasi. Nah, banyak orang yang sampai ketakutan karena mimpi buruk. Akhirnya menerjemahkan sesuatu. Apapun yang dilihat dari mimpi itu mungkin kayak misalnya melihat ada banjir, melihat ada tsunami. Terus, menerjemahkan bahwa berarti nanti akan ada banjir. Berarti nanti akan ada tsunami, berarti nanti saya akan dicari hantu. Kemudian ada ular, nanti dipatok ular. Membuat sampai ketakutan dan tidak berani beraktifitas. Nah, ini adalah karena apa? Karena keterbatasan-keterbatasan di dalam diri kita untuk menangkap informasi apa sih yang sebenarnya sedang disampaikan di dalam mimpi itu. Nah, karena mimpi itu tidak ada mimpi buruk, tidak ada mimpi baik. Sedangkan mimpi adalah informasi. Oke ya, mimpi itu adalah informasi. Nah, informasi yang didapatkan ini datangnya dari mana? Datangnya dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah salah satu ruang data memori di dalam diri kita yang menyimpan semua data proses perjalanan rekaman dari siklus perjalanan hidup kita berangsur-angsur. Dari dulu sampai sekarang, setiap saat itu ada saja yang kesimpan di data itu. Jadi, kayak hard disk gitu ya. Kayak hard disk di tubuh kita, nyimpan data-data dari pengalaman pribadi kita setiap saat. Nah, karena elemennya adalah ada sang jiwa dan ada pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, disinilah koneksinya sangat erat. Jadi, kadang-kadang ketika ada banyak hal yang tidak mampu kita telah dengan cara fisikal, dengan cara mata terbuka seperti ini, kadang-kadang alam bawah sadar itu ngasih infonya melalui mimpi. Nah, mimpi itu datangnya tuh dari dua kondisi. Pertama, datang dari ketakutan, datang dari kesedihan, datang dari masalah yang kita sedang hadapi nih saat ini. Coba cek-cek. Kalau misalnya di dalam hati kita saat ini masih punya beberapa list PR tentang hal yang kita takutkan, dan hal yang kita benar-benar sulit untuk kelola, dan masih rumit, masih bingung, nah, bisa jadi ini akan menerjemah menjadi mimpi yang kita anggap buruk setiap malam. Karena isinya biasanya itu menyeramkan. Kalau enggak ditangkep hantu, kemudian bisa ditimpa tembok, bisa dikejar sesuatu yang kita takutkan. Ini karena apa? Karena kita menyimpan masalah. Karena kita masih menyimpan permasalahan yang masih holding dalam pikiran kita, dan jiwa kita pengen ini cepat-cepat diselesaikan. Karena sifatnya jiwa itu adalah selalu menuntun kita bertemu dengan kemurnian. Kemurnian itu apa? Kemurnian itu artinya, ya tenang aja. Semua masalah itu diselesaikan dengan baik. Tidak berbohong kepada siapapun, semuanya clear. Itu yang jiwa kita inginkan. Kemudian, hal yang kedua yang membuat terjadinya mimpi adalah biasanya energi dari jiwa yang benar-benar sudah clean, atau sudah benar-benar peka, dan mampu membaca situasi-situasi yang akan terjadi di lingkungan kita. Atau berhubungan dengan koneksi kita, dengan diri kita sendiri. Jadi, apa yang akan terjadi dengan diri kita itu biasanya datang melalui mimpi juga. Nah, biasanya dari proses penelitian, dan juga saya sering belajar tentang mimpi, terutama dulu Aji itu sering mencatat mimpinya, dan bercerita kepada saya. Akhirnya dari situ saya banyak belajar. Dan, ternyata mimpi itu ketika kita memimpikan orang lain, ternyata hubungannya adalah bukan orang yang kita mimpikan itu, tetapi diri kita terhadap sebuah kondisi. Nah, jadi, yang diajarkan di situ adalah ternyata, lebih banyak melihat ke dalam diri, daripada kita menilai orang lain. Jadi, mimpi itu biasanya ngasih kita pesan untuk bertindak lebih eling, lebih waspada terhadap sesuatu yang kita mimpikan, terhadap sebuah energi atau mesej yang disampaikan di situ. Misal, biasanya yang clear itu yang pernah saya dengar, itu adalah tentang air. Biasanya tentang air itu selalu berhubungan dengan energi dan sebuah situasi yang akan terjadi. Karena air itu loh konten memuat banyak sekali model energi yang hadir. Contoh, air yang kita bisikan yang baik menjadi baik. Begitu juga hal yang tidak baik kita bisikan menjadi racun bisa ke dalam diri kita. Sama dengan proses mimpi. Kalau misalnya mimpinya di air, biasanya airnya keruh atau airnya bersih. Kalau keruh artinya harus waspada, kalau bersih artinya selalu eling untuk selalu bersyukur. Karena dua-duanya pun adalah hal yang baik atau hal yang buruk pun sebenarnya adalah untuk menata kita bertemu dengan jalan yang eling. Begitu. Nah, jadi itu hubungannya misalnya ada hal yang buruk seperti ada ketemu ular, dipatok ular, dikejar apa. Itu biasanya adalah panggilan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan semakin melihat, semakin memperhatikan setiap keputusan yang kita ambil. Karena biasanya di situ akan mengandung tantangan dan mengandung persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Kurang lebih begitu. Jadi, besok-besok misalnya para sahabat bermimpi yang menurut para sahabat itu buruk, caranya ngecek juga adalah bagaimana perasaan ketika kita bangun. Kalau bangunnya tenang-tenang aja, biasanya itu ya bagian dari just a message yang lewat gitu. Tapi kalau sampai rasanya sampai kebawa pas saat bangun, biasanya cukup serius untuk selalu hening dan eling. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan kesadaran yang hening dan eling agar apa yang ditunjukkan di situ tidak terjadi. Begitu kurang lebih. Agar hal yang negatif atau tantangan-tantangan yang kita temui nanti tidak terjadi secara besar-besaran. Sehingga kenapa mimpi itu datang kepada kita lebih awal, artinya untuk kembali, kembali merasakan nafas, kembali eling, kembali waspada, dan ingat, semua hal yang terjadi akan bisa terkelola dengan baik ketika kita membawa energi Tuhan di dalamnya. Maka, doakan selalu diri kita, orang lain, semesta ini mengalir dengan sedemikian sempurna adanya, semakin terhubung ke dalam diri melalui nafas, latihan, asana, meditasi, dan juga pranayama akan sangat membantu untuk menuntaskan karma-karma yang holding, yang sampai keluar melalui mimpi. Itu yang bisa saya bagikan dari pemahaman yang saya tahu tentang mimpi, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan mungkin boleh dituliskan di kolom komentar, jika beruntung nanti dijadikan video. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, Rahayu, Namaste, Om Santi, Santi, Santi Om, Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Salam Eling, dan Waspada. Terima kasih telah menonton!